selamat menikmati kembali lagi kita ketemu nah kali ini dengan pak freddy tutor saham di super mega profit nah mau bincang-bincang pak supaya teman-teman ini yang selama ini udah terbiasa dengan forex-forex lebih mengenal dengan yang namanya saham nah saya terdorong kali ini untuk bincang-bincang karena gini mungkin banyak orang yang gak ngerti gitu loh saham itu apa saya lihat mulai beberapa waktu ini saya lihat dari instagram-instagram itu banyak tokoh-tokoh yang selama ini misalkan saja mereka profesinya motivator gitu ya saya lihat oh orang ini motivator gitu atau kayak semacam hipnoterapi gitu ya mereka itu kan sering mengadakan seminar gitu terus mereka itu banyak kayak fansnya gitu loh ada anggotanya saya lihat instagramnya itu udah banyak sekali followernya gitu ya mereka itu mulai beralih gitu ya entah mereka itu beneran trading ya saham maksud saya beralihnya ke saham gitu ya entah mereka itu sungguhan trading saham atau mereka hanya sebagai kayak afiliatnya mana gitu ya atau brokernya atau apa saya gak ngerti pokoknya mereka itu langsung meromohin saham gitu loh jadi dari masyarakatnya dari follower-followernya itu kayaknya ditawarin ayo kita ada seminar saham kok dia sekarang jadi ngitung-ngitung duit gitu jadi saham gitu loh nah ini jadi promosi saham gitu ya terus saya pikir ini saham ini memang luar biasa gitu loh bahkan saya lihat juga gitu ya motivator besar gitu ya ngarahkannya selain properti nanti juga saham itu termasuk dari investasi juga dimana kita itu bisa mendapatkan perkembangan keuangan dari situ nah potensi banget kan saham ini kayaknya sekarang ini juga karena kemarin kena robot-robot bodong nah sebagian orang yang paham itu mulai melirik saham tapi sebagian besar ini malah kayaknya melempem kayaknya semua itu dianggap sama rata gitu takut gitu loh diem melempem nah saya ini yang ngerasa gitu karena saya kan juga ada sering mengupload youtube gitu ya berkecimpung gitu loh di dunia youtube ini saya jadi ngeliat gitu loh orang-orang yang hubungin saya dari youtube itu mereka tuh melempem-melempem gitu yang takut nah dari sini mungkin Pak Freddy bisa kasih pencerahan sepotensi apa saham itu apakah saham itu bisa kita sebut untuk dijadikan trading for a living ya kan atau hanya semacam ya naruk duit nanti berkembang karena banyak permasalahan juga ini langsung borongan ya pertanyaannya karena banyak permasalahan yang saya hadapi dari orang-orang ini selalu saya itu butuh makan saya itu butuh hidup nah kalau cuma investasi uang saya gak banyak kok gak usah ikut saham percuma kalau saya cuma investasi sejuta dua juta kapan-kapan 10 tahun jadi berapa juga gak ada artinya mereka mungkin mikirnya gitu lebih baik kerja yang real-real aja saya langsung kerja misalnya kerja sama orang atau jualan apa kek jualan makanan sudah langsung dapet duit bisa untuk makan kalau di forex saya bisa paham Pak karena forex selama ini udah saya gelutin saya ngerti gitu loh kira-kira sepotensi apa dapetnya berapa nah di saham ini saya kurang tahu karena saya juga harus belajar sama Pak Fredy mungkin bisa dijawab pertanyaan saya yang borongan ini jadi mungkin kenapa kok belakangan ini mulai banyak malah yang ngomongin soal saham gitu karena kan kita lihat banyak yang bilang kalau 2023 itu krisis kalau kita ingat-ingat krisis yang lumayan besar terakhir itu kan 2008 nah 2008 itu banyak dari yang mungkin sekarang sudah pada sukses di trading atau di apa waktu itu 2008 mereka masih mulai sama seperti saya saya dulu juga masih mulai nah waktu itu kita gak ngerti apa-apa soal trading soal kesempatan dibalik krisis itu kita belum paham waktu itu jadi itu dijadikan satu pengalaman gitu ya nah kejadian seperti itu kan tidak terjadi setiap tahun nah kemungkinan kalau memang nanti 2023 bener-bener terjadi krisis momen yang dulu itu terulang terulang nah ini akan ditunggu banyak orang gitu karena kesempatan ini gak datang dalam waktu singkat saya nunggu dari awal aja udah gak datang-datang lagi baru sekarang ini kesempatan oh berarti krisis gak perlu ditakutin ya pak ya justru kesempatan oh makanya itu ada dua sisi jadi kenapa kok justru saya malah semangat ya bukan berharap krisis sebetulnya cuman kan kita harus mempersiapkan diri untuk apapun yang terjadi kalau seandainya gak terjadi pun ya gak ada masalah kita tetap trading seperti biasa gitu tapi kalau sampai terjadi berarti kesempatan kita peluang kita itu sangat besar bayangkan kalau sekarang misalkan kita beli saham BCA di harga 9 ribuan misalkan nah kalau sampai terjadi krisis tiba-tiba BCA tinggal separuh 4.500 itu kapan lagi nah terus yang dulu pak yang sudah beli duluan 9.500 itu nasibnya kayak apa pak ya gak apa-apa ya kalau tujuannya invest mereka tiap tahun dapet dividend kalau tujuannya di capital gains pasti sudah dijual belikan berkali-kali sudah dapet untung sudah lebih-lebih ya apalagi trendnya kan naik jadi bolak-bolak dijual beli-jual beli ya tetap profit terus jadi gak ada ruginya kalau yang gak dijual turun lagi ya mereka tetap dapet dividend karena mungkin mereka beranggapan saya bukan trader saya lebih ke investor jadi seperti pemilik BCA nah itu kenapa mungkin akhir-akhir ini banyak yang semangat untuk promosi itu karena ini peluang menurut saya peluang dan lagi kalau di saham itu jauh lebih mudah mungkin kalau di properti misalkan seandainya krisis misalkan harga properti jadi murah tapi gak semua orang punya dana segitu kegedean untuk beli di harga walaupun murah tapi kegedean jumlahnya tapi kalau saham kan berapapun bisa berapapun kita bisa mulai yang penting itu momennya kesempatannya itu yang jangan sampai ketinggalan nah persiapannya tentunya dari sekarang bukan pada saat nanti krisis terjadi tapi dari sekarang ini kita sudah prepare dulu prepare-nya itu kayak apa pak? ya dari pengetahuan ilmunya dulu nutut ya? nutut kalau kita mulai dari sekarang ya itu kita masih nututkan kita juga gak tahu krisisnya itu bulan berapa bukan bulan satu tanggal satu kita gak bisa prediksi tanggalnya atau bulannya tapi kalau memang itu terjadi bisa jadi mungkin awal tahun atau setengah tahun nah ini sudah mulai krisis gak? kelihatan gak? mungkin sebelumnya pak? kelihatan gak? kelihatannya ya akan terjadi ya kalau kelihatan udah mulai turun-turun gitu? iya nah satu hal yang saya pelajari dari krisis yang sebelum-sebelumnya biasanya kalau krisis itu memang benar terjadi nanti kelihatan tandanya adalah apa? saham-saham biasanya ditarik naik dulu oh susu naik dulu ya? iya nah itu kesempatan kita buat sekarang untuk bisa cari untung dulu secepat-cepatnya di saham karena nanti saham-saham akan banyak ditarik apalagi ini momen-momen terakhir-akhir tahun kan ada window dressing juga biasanya siapa tahu ini kesempatan memang untuk kita bisa kolek dulu bisa dapat untung-untung dulu momen waktu ditarik oh berarti nanti juga harus keluar ya pak ya? pasti harus keluar jadi itu sebabnya kita perlu belajar untuk apa? untuk antisipasi risikonya dulu kita ngerti ya keluarnya kapan gitu ya itu harus ngerti gitu kan harus ngerti itu yang memang nanti ketinggalan pak gak keluar-keluar kecantol jangan sampai pada saat badai terjadi kita ada di dalam badai gitu jadi memang kalau nanti pada saat terjadi sesuatu itu kita sudah siap harus cepat keluar karena kan bukan menangkap pisau jatuh kita nunggu nanti sampai benar-benar sudah istilahnya kalau saham itu rontok sudah sampai basingnya sudah sampai dasar tapi kita mulai masuk lagi tapi momen-momen sebelum itu terjadi ya kita trading seperti biasa dulu jadi pada saat dilembah ya pak ya? iya pada saat dilembah kita ambil posisi oke oke berarti ya kemungkinan besar dari penjelasan pak Freddy bisa menjawab pertanyaan saya tadi itu kemungkinan besar seperti itu ya kenapa sekarang kok lagi naik daun banget gitu banyak yang berpindah profesi karena ya kalau yang zaman dulu kan sosial media belum terlalu kemudian orang-orang yang dulu juga mungkin belum sepengalaman sekarang nah terus gimana jawaban pak Freddy mengenai yang tadi sepotensi apa karena kan orang itu taruh terus kayak apa itu apakah memang bisa gitu loh profitnya itu untuk mereka paling enggak lah untuk mereka hidup misalkan saja mereka pengen profit kayak kan pasti punya bayangan ya saya pengen profit 5% ya pengen enggak bisa sih tapi memungkinkan enggak kita bisa profit di atas 2% di atas 5% kalau kita serius menekuni tahu ilmunya itu apakah menurut pengalaman dari pak Freddy sendiri ya jadi bisa aja jadi kita nanti kalau saham itu sebenarnya kita masuk misalkan satu saham misalkan saya beli saham mandiri gitu ya nah bisa jadi dalam beberapa hari atau satu minggu sudah naik 5% bisa jadi nah tinggal nanti kita masuknya ini kan tidak hanya satu saham mungkin ada beberapa saham nah tinggal kita rata-rata antara dari beberapa yang masuk itu keuntungannya ada berapa mungkin ada yang 10% ada yang 5% ada yang mungkin cuman 3% ada yang mungkin cut loss nah itu dirata-rata dalam sebulan ya itu hasil kita jadi ya sebetulnya ya kalau dibilang bisa enggak untuk hidup ya bisa selama kita bisa ngatur itu dengan baik ya tentunya modal pasti juga berpengaruh tapi yang nomor 1 tentunya ya skillnya enggak maksudnya enggak harus naruh terus nanti enggak profit-profit enggak harusnya seperti itu kan maksudnya kan kayak misalnya orang taruh uang di unit link itu kan kayaknya enggak ada artinya gitu loh ya harus taruh itu enggak profit-profit terus pada akhirnya juga enggak profit akhirnya kan orang kecewa juga kalau saham beda ya pak kalau ini soalnya kan kita trading kayak trading kan kayak trading secara umum kayak orang trading Bitcoin trading Forex itu kan bisa gitu loh untuk kayak keluar masuk keluar masuk dapat keuntungan gitu bisa ya berarti ya enggak enggak beda ya artinya cuma instrumennya aja yang beda tapi konsep tradingnya tetap sama ya sama Forexnya oke kemudian menurut pak Freddy langkahnya seperti apa untuk teman-teman misalkan mau start ya tentunya belajar dulu yang pasti berarti belajar dulu setelah belajar belajar itu dalam durasi berapa lama kalau belajar sebetulnya belajar ini kan sambil kita jalan ya karena kalau untuk belajar teorinya teknikalnya itu satu hari sudah selesai satu hari atau mungkin dua hari kira-kira itu sudah selesai sudah selesai terus orangnya bisa pandai itu yang perlu dilatih ya kan latih yang paling penting adalah latih mentalnya latih prakteknya yang dimaksud dengan mental itu seperti apa pak misalkan kita pertama kali nyoba beli dengan modal hanya satu juta pas pakai cut loss misalkan 5% nah itu kan perlu dilatih nanti pada saat ada modal lebih modalnya 5 juta cut loss 5% tentunya nominalnya lebih besar nah apa masih bisa strict ngikuti cut loss yang sudah di setting dari awal money managementnya itu apakah rule-nya bisa diikuti itu berpengaruh dalam pikirannya itu yang nanti dilatih bertahap nah ini kan pak Freddy bilangnya 1 juta 1 juta 1 juta dari tadi misalnya mandiri BCA nah ini kan harga sahamnya sudah cukup mahal pak mereka kalau mereka modalnya kecil misalnya gitu ya kan-kan banyak juga trader-trader yang pengen memulai dengan modal kecil nah disitu apakah memang ada potensi juga perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya kecil harganya tapi mereka juga perusahaan yang bagus gitu loh artinya bisa naik gitu harganya tuh apakah memungkinkan gitu untuk trader-trader yang receh lah yang seperti itu sebenarnya itu enggak enggak masalah tinggal kita lihat aja kita tinggal cari aja rata-rata yang sahamnya harganya sesuai dengan modal kita nah itu memang ada ya ada contohnya BRI aja sekarang masih sekitar 4 ribuan kalau enggak salah ya 4 ribu rupiah 4 ribu rupiah perangkat saham berarti kalau satu lot kan 100 lembar itu memang harus satu lot ya itu minimalnya lotnya oke 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 jadi sebetulnya enggak ada masalah sih teman-teman kalau mau belajar pun biayanya juga enggak mahal ini pak freddy cukup baik sekali dia lulusan dari mana mungkin backgroundnya bisa diceritakan guru saya ini adalah seorang fund manager fund manager kemudian dia lama memang bidangnya dikelola dana disana sampai saya agak lupa berapa tapi nominalnya tentunya udah besar kemudian beliau ini bikin sekolah di beberapa negara buka kelas lah istilahnya waktu itu masih jarang pendidikan trading itu pun sudah mahal ya waktu itu 20 juta oh 20 juta mungkin ada berikutnya nambah lagi pokoknya saya ingat total-total itu sekitar 4 ribu makanya orang yang sukses itu orang yang berani membayar pak saya berpatuhan seperti itu walaupun saya sendiri itu bayar bayar diantara bayar semua ini ada yang gak kepake pak tapi karena saya berani terus-terus ternyata ketemu ketemu oh ini bisa saya pake ini bisa saya pake ini saya gabung-gabungin jadilah sebuah teknik kayak gitu nah saya lihat pak Fred ini juga berani membayar ya pokoknya bagus berani ya karena itu karena sekali kita membayarnya nanti kita itu akan bisa pake itu selapanya karena kan ilmunya itu tetep ketangung di otak kita beda dengan robot kalau robot beli terus yaudah kita gak ngerti apa-apa kalau sistemnya maksudnya kalau udah gak cocok diroba misalnya gak boleh pake robot kayak zaman sekarang ini susah gitu untuk kita bisa mendapatkan robot karena sudah ada undang-undangnya untuk robot ini jadi gak sembarangan orang bisa menjual robot gitu ya artinya robot sudah susah terus kalau orangnya butuh robot kalau hanya tergantung dengan robot gak punya ilmu juga repot tapi kalau ilmu dibeli kita diajarin itu nempel terus di otak mau diapakan pun keadaan gonjang-ganjing kita itu tetep bisa karena punya ilmunya bener gitu kan pak kalau itu sama juga seperti kalau orang beli signal nah jadi kalau gak cocok kita sudah gedung bayar gak dapat apa-apa karena yang kita harapkan signalnya atau mungkin strateginya sudah gak berhasil karena dijual hanya strategi atau hanya signal atau mungkin hanya robot tapi kalau kita kuasai diri kita dengan ilmunya juga ilmunya gak mungkin gak hilang karena itu pembelajaran dari dasar terus bisa diturunkan bisa diturunkan ya misalnya murah itu kan misalnya ada anaknya terus gak usah belajar lagi papa yang ngajarin kan gitu jadi murah gitu ya dipakai bertahun-tahun juga terus saran-sarannya Pak Freddy buat teman-teman mungkin ada ya jadi pasti pada saat kalau kita lihat kondisi ke depan kayaknya semakin sulit ya kalau saya boleh saran lebih baik kalau kita lihat sepertinya ada peluang untuk kita bisa bisa menghasilkan sesuatu lagi kenapa kita gak coba gitu mumpung kita masih bisa kalau sekarang gitu jangan sampai nanti sudah kondisi benar-benar sulit baru kita cari-cari kita pasti lebih panik lebih bingung gitu tapi kalau dari sekarang kita sudah siap-siap dulu itu akan jauh lebih lebih enak soalnya butuh proses jadi bukan orang terus mau sekarang terus sekarang juga langsung bisa jalan gitu nah proses ini kan harus dipersiapkan pada saat kita belum butuh kalau sudah butuh ya sudah harus menjalani gitu ya itu sering saya katakan juga kalau mau belajar trading ya belajarlah di saat Anda kondisinya baik-baik kalau sudah enggak baik ya sudah enggak bisa belajar susah kalau ini kan sudah warning semua sudah diingatkan kalau 2023 itu sepertinya gelap segala macam Pak Jokowi juga bilang begitu jadi ya ada baiknya kita siap-siap aja dari sekarang kira-kira kalau benar terjadi bidang apa yang kira-kira menarik gitu nah salah satunya yang paling menarik tentunya saham karena semua orang di seluruh dunia itu ngincernya salah semua karena semua berharap kan seperti 2008 jadi orang-orang di Amerika itu mereka juga lagi lagi siap-siap semua gitu karena kan melihat pengalaman tahun 2008 itu nah kalau memang kalau memang siap-siap semua berarti jelas gak akan lama kan krisisnya karena begitu turun semua beli seperti itu cuman kan tentunya pasti mereka juga sudah punya analisa sendiri menunggu harga yang paling baik ditungguin terus nah termasuk ya mungkin pemain-pemain besar ya fun-fun manager apa segala macam jadi ya untungnya kita sekarang adalah kita bisa belajar dari pengalaman yang kemarin kalau yang waktu itu kan kita benar-benar banyak orang mungkin gak gak terlalu pengalaman bidang itu karena dulu kan informasi kita gak semudah sekarang kalau sekarang semua sudah warning di youtube di semua sudah cerita bahwa ini akan terjadi begini kita tinggal cari sektor apa atau bidang apa atau investasi apa yang paling menarik pada saat kondisi seperti itu yang nomor satu pada saat kondisi krisis tentunya saham pasti rentok nah itu berarti kan peluang sudah itu yang paling jelas nah prosesnya seperti apa nanti kalau mereka mau gabung tinggal hubungi Bu Yani nanti mau janjian kapan untuk belajar jadi privat ya privat privat kemudian online offline boleh oh oke janjian ya secara pribadi kemudian kalau teman-teman yang mungkin pengen offline nanti kita roadshow aja ya roadshow roadtour gitu ya kemana-mana sambil kita kelelis gitu ya forex travelling kalau ini saham travelling jadi ada kesempatan juga buat ketemu mungkin teman-teman yang gabungnya mungkin masih online nanti pas kita kesana bisa ketemu nanti sharing-sharing ngobrol-ngobrol langsung sama pakarnya saya juga mau belajar loh masa saya ketinggalan nanti kalau saya ditanya orang Bu Yani nawar-nawarin saham Bu Yani sudah trading saham belum kan lucu nanti saya diajarin loh pak spesial loh ya harusnya yang bikin saya pinter loh pak Pak Freddy ketawa terus oke kalau gitu pak terima kasih ya atas bincang-bincangnya hari ini baik bapak ibu semuanya ya nanti bapak ibu akan diberikan harga yang spesial diskon khusus seperti itu ya sampai ketemu lagi bye bye selamat menikmati